Pemirsa Partai Perindo Optimistis lolos menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Keyakinan ini diperkuat hasil proses verifikasi faktual KPU yang berjalan mulus di sejumlah daerah. Partai Perindo Optimistis lolos menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Keyakinan ini diperkuat hasil proses verifikasi faktual KPU yang berjalan mulus. Di Kerinci, Jambi, DPD Partai Perindo Kerinci menyatakan memenuhi syarat usai menjalani verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kerinci dan KPU Provinsi Jambi. DPD Kerinci optimis dapat bertarung dalam gelaran pemilu 2019 mendatang. Setelah dicek semuanya, itu keangkotaan kita, ke pengurusan KSB kita semuanya MS dalam hal ini memenuhi syarat. Di Bali, DPW Partai Perindo Bali optimis lolos verifikasi faktual. Pasalnya, KPU Provinsi Bali menyatakan DPW Partai Perindo Bali memenuhi unsur kelengkapan untuk mengikuti tahapan pemilu 2019. Di antaranya pengurus, rota kepengurusan perempuan, dan keberadaan kantor Partai Perindo. Partai Perindo Provinsi Bali adalah sangat siap untuk menghadapi verifikasi faktual. Dan buktinya kita di faktual kita sudah MS semua. Jadi kita memenuhi syarat. Di Pangkal Pinang, DPD Partai Perindo Pangkal Pinang juga dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual oleh KPUD Pangkal Pinang. Alhasil, langkah Partai Perindo semakin terbuka lebar untuk ikut dalam pemilu tahun 2019 mendatang. Di Goa, Sulawesi Selatan, usai melakukan tahapan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Goa, Sulawesi menyatakan DPD Perindo Kabupaten Goa sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 mendatang. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan kami bahwasannya sampai detik ini kami siap menjadi peserta pemilu tahun 2019. Di Kabupaten Bangka, setelah melakukan verifikasi faktual seluruh dokumen, KPUD Kabupaten Bangka menyatakan berkas kelengkapan yang dimiliki DPD Kabupaten Bangka sudah memenuhi syarat. Secara keseluruhan, semuanya sudah tidak bermasalah. Sudah sesuai dengan dokumen yang ada di sipol. Mulusnya hasil verifikasi memperlihatkan kesiapan Partai Perindo untuk berlaga dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.